Apakah Pak PJ ini berniat maju pilkada, saya tanya. Dijawab sama adik PJ yang PNS ini, oh tidak, justru saya yang ingin maju wakil wali kota, katanya. Apa mau maju serius, maju wali kota? Iya, betul. Dengan siapa? Dengan Kesejainal, katanya. Maju lewat mana? Mungkin independen. Itu saya dengar dari mulutnya sendiri. Dia cerita ke saya. Ini soal politik, artinya keberadaan PJ wali kota Bandar Aceh ini digunakan, dikapitalisasi oleh saudara Zulfikri ini untuk memperlancar keinginan dia maju dalam pilkada. Padahal dia ASN aktif. Siapapun orang-orang di DPRK yang terlibat mengusulkan kembali bakrisidik yang kita anggap sudah terbukti gagal mengurus hajat hidup rakyat, semua anggota DPRK Bandar Aceh tersebut, dari partai-partai tersebut, termasuk ketua DPRK-nya, tidak layak untuk dipilih lagi. Saya ingatkan kepada rakyat Bandar Aceh, catat, orang-orang yang tidak memikirkan kepentingan rakyat Bandar Aceh, anggota DPRK sekarang yang melupakan dan tutup mata terhadap persoalan rakyat Bandar Aceh, jangan pilih mereka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Amina di channel P-Tem, tepatnya di episode ke-90 tahun ke-3 edisi Kamis 29 Juni 2023. Bagi rekan-rekan yang tidak subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya. Baik, rekan P-Tem hari ini ya, tepat 29 Juni sebenarnya hari raya, Idul Adha 10 Julhijjah 1444 Hijriah. Jadi bagi rekan P-Tem yang sedang menikmati hidangan lebaran, silahkan nonton P-Tem, menikmati acara-acara P-Tem hari ini, setiap hari Senin dan Kamis, tentu dengan isu-isu yang hangat. Dan kali ini kita akan angkat tema, anggota DPRK Banda Aceh ramai-ramai dukung lagi, Bakri Sidik, benarkah adik PJ, wali kota sangat berkuasa, bersama narasumber kita Bang Sa'ya Merijal, beliau adalah koordinator masyarakat pengawal OTSUS atau MPO Aceh. Assalamualaikum Bang Sa'ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sa'ya di hari raya yang penuh keberkahan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bang Sa'ya ya? Alhamdulillah sehat. Tetap masih happy ya? Happy. Happy walaupun temanya kayaknya gak happy nih Bang Sa'ya. Tema berat nih ya? Berat nih temanya kita bahas nih di hari raya idul adeha ini Bang Sa'ya. Biar berat tetap kita telan. Tetap kita telan. Oke Bang Sa'ya, tema kita anggota DPRK Banda Aceh ramai-ramai dukung lagi Bakri Sidik. Apa benar nih Bang Sa'ya? Bagaimana nih anggota DPRK dukung lagi Bakri Sidik setelah nih banyak pro dan kontra atau evaluasi terhadap PJ wali kota yang memang katanya sangat miskim, ide dan kegasan atau seperti apa? Ya, informasi atau berita yang kita dapatkan, kita terima bahwa ada beberapa fraksi DPRK Banda Aceh yang kemudian mengusulkan lagi Saudara Bakri Sidik ini sebagai PJ wali kota lanjutan ya. Karena beliau sudah menjabat selama satu tahun dan akan berakhir pada kalau tidak salah 10 atau 12 Juli nanti ya, 10 atau 12 Juli bulan depan ya, kita lihat bahwa kemudian DPRK Banda Aceh ada beberapa fraksi mengusulkan kembali ya, tetapi walaupun ini diusulkan oleh beberapa fraksi tetapi dalam usulan itu kan ada ada 3 nama, ada Bakri Sidik, ada kemudian Zuwardi, kalau tidak salah saya Zuwardi, satu lagi Sekda, Amirudin ya. Artinya secara kelembagaan ya, terlepas bahwa tadi fraksi-fraksi yang mendukung ini, ada yang semua fraksi mendukung 1 orang, ada yang hanya 4 fraksi, ada yang 5 fraksi, secara kelembagaan DPRK Banda Aceh telah mengusulkan Bakri Sidik lagi, untuk diperpanjang masa jabatannya selama satu tahun ke depan. Nah, kan itu di luar 2 orang tadi, 2 orang tadi yang 1 sekarang menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Utara, Pak Zuwardi yang 1 masih menjabat sebagai Sekda Kota Banda Aceh. Yang menjadi catatan kita, jadi catatan kritis kita, ada apa sebenarnya dengan DPRK Banda Aceh? Ya, DPRK yang melaksanakan fungsi pengawasan, ya tentu selama ini sudah melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap kinerja PJ Wali Kota Banda Aceh, Saudara Bakri Sidik ini. Ya, dan bagi publik Banda Aceh, bagi rakyat Banda Aceh menilai selama Bakri Sidik ini menjabat, bahkan bukan hanya publik ya, banyak kemudian, Para pejabat, para ASN di lingkungan Pemku sendiri menganggap bahwa Pak Bakri ini, katakanlah tidak layak untuk menjadi PJ, tidak memiliki kompetensi ya, untuk mengurus pemerintah Kota Banda Aceh, mengurus rakyat Banda Aceh. Nah, tetapi kita lihat kemudian DPRK mengusulkannya kembali. Apa alasan yang signifikannya? Ya, itu yang menjadi tanda tanya kita, yang menjadi catatan kritis kita. Nah, instrumen apa sesungguhnya yang digunakan oleh DPRK Banda Aceh untuk melakukan evaluasi dan penilaian selama hampir setahun Bakri Sidik ini menjabat sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa Bakri Sidik ini tidak becus. Kok DPRK-nya diusulkan lagi begitu? Ada apa ini DPRK? Ada apa DPRK kok bisa? Bakri diusulkan lagi. Apakah mereka selama ini dalam melakukan fungsi pengawasan tidak melihat ada banyak sisi kelemahan-kelemahan dan kekurangan Bakri Sidik? Kok didukung lagi? Kok diusulkan lagi? Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan ada deal-deal politik tertentu. Terutama oleh partai-partai atau fraksi-fraksi yang mengusulkan kembali Bakri Sidik ini. Selama ini apa yang telah dilakukan Bakri Sidik? Kita berharap sebagai isu publik Banda Aceh dengan yang sedang terlirik hutang, diharapkan agar persoalan hutang ini menjadi prioritas untuk diselesaikan. Ini agak tersendat. Kita tidak melihat fokus dan prioritas dari Pemku Banda Aceh di bawah Bakri Sidik ini untuk menyelesaikan hutang ini. Bahkan ada lahir di luar itu proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian hutang. Ini kemudian yang menjadi tanda tanya kita, tanda tanya masyarakat, tanda tanya rakyat. Saya sendiri sebagai rakyat jelata warga Banda Aceh mempertanyakan, kok DPRK-nya seperti ini sikapnya? Apakah tidak ada putra-putra Aceh lain, putra-putra Banda Aceh yang layak untuk diusulkan sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh? Orang yang sudah terbukti tidak memiliki kinerja yang baik, orang yang sudah terbukti gagal mengurus hajat hidup rakyat Kota Banda Aceh, kok diusulkan lagi oleh DPRK? Kalau ini yang terjadi, saya menduga, saya menduga ada deal-deal tertentu. Ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang membelakangi kepentingan rakyat Banda Aceh. Itu dugaan saya. Bisa benar, bisa tidak. Saya pikir itu terkait dengan sikap DPRK yang ramai-ramai mengusulkan kembali seorang Bakrisidik. Lebih banyak ya anggota DPRK yang memang setuju untuk diusulkan? Karena lebih banyak. Dan secara kelembagaan yang diusulkan itu atas nama DPRK, bukan lagi atas nama fraksi-fraksi. Di situ ada nama Bakrisidik, salah satu dari tiga orang yang diusulkan. Oke, bahasa ya. Tapi ini terkait juga hutang pihutang yang harusnya menjadi skala priotas PJ Wali Kota untuk menutupi hutang Pak Amin, wali kota yang definitif. Tapi ada pertanyaan juga nih dari masyarakat PTM. Bagaimana caranya misalnya PJ Wali Kota mampu menuntasi hutang sementara anggarannya tidak signifikan? Sebenarnya berapa sih anggaran selama PJ Wali Kota ini sehingga tidak bisa menutupi hutang definitif? Iya, menurut saya begini ya. Harus dikoreksi tadi itu hutang Pak Amin. Bukan hutang Pak Amin. Hutang Wali Kota. Memang Wali Kota waktu itu Pak Amin. Tetapi hutang itu menjadi beban pemerintah kota Banda Aceh. Artinya siapapun kemudian yang menjabat sebagai PJ Wali Kota atau siapa yang menjabat Wali Kota definitif ke depan, itu berkewajiban menyelesaikan hutang-hutang Pemko ini. Di sini kita bukan ruang politik. Di Pemko itu adalah mengurus soal pemerintahan, soal pembangunan. Ketika ada tanggung jawab Pemko yang harus diselesaikan, maka siapapun yang menjadi PJ Wali Kota wajib menyelesaikan. Itu tidak ada lagi kaitannya dengan Pak Amin. Kaitan Pak Amin itu dengan rakyat. Rakyat yang memiliki kewenangan untuk menghukum atau tidak Pak Amin. Kapan? Kalau dia maju pilkada lagi, mau dipilih lagi atau tidak. Itu waktunya untuk menghukum Pak Amin. Tetapi terkait dengan persoalan yang tata kelola Pemko, PJ yang sekarang itu wajib menuntaskan. Tidak ada. Tidak boleh kemudian, oh ini punya Pak Amin, Pak Amin yang berhutang. Memang itu jalan-jalan yang dibangun, fasilitas yang dibangun dibawa pulang ke halaman rumah Pak Amin. Tidak begitu logikanya, Saudara Bakrisidik. Jadi itu wajib diselesaikan. Kalau memang ini sudah tercatat dan ada bukti-buktinya, ada kontrak-kontraknya, ada dokumen-dokumennya yang resmi, itu wajib diselesaikan hutang-hutang itu. Persoalan yang menjadi pertanyaan tadi, apakah keuangan Pemko, Banda Aceh, punya kemampuan untuk melunasi hutang? Saya pikir secara sekaligus mungkin tidak mungkin. Secara sekaligus itu tidak akan mungkin diselesaikan. Tetapi kan mulai tahun kemarin itu memang sudah ada agenda membayar hutang. Pada akhir tahun disebutkan tersisa dari 158, tersisa 80. Artinya kalau tahun kemarin sudah diselesaikan hampir setengah, harusnya tahun ini selesai dong. Selesai dong hutang itu. Dari mana? Dari APBK. APBK kalau ditanya tadi ada uangnya apa enggak? Ada APBK 1 triliun lebih. APBK Banda Aceh 1 triliun lebih. Di luar belanja wajib, belanja pegawai, gaji, tunjangan dan sebagainya, dan belanja operasional, ya harusnya agenda-agenda pembangunan itu dihentikan dulu. Ditunda dulu yang tidak merupakan skala prioritas. Fokus dulu bayar hutang. Pasti uangnya tersedia kan? Kalau 1 triliun lebih cukup enggak? Cukup kan sisanya tadi tinggal setengah. Ini yang terjadi malah kita dengar muncul hutang-hutang baru. Karena perencanaan anggaran juga tidak tepat begitu. Akhirnya muncul defisit baru. Ini kan artinya tata kelola pemerintah masih enggak becus. Enggak dong PJ Wali Kota ini. Kok DPRK-nya diusulkan lagi? Kan sakit ini. Sama-sama sakit ini. PJ-nya Wali Kota-nya begitu, enggak becus, ya DPRK-nya juga sakit. Enggak tahu menilai secara objektif. Oke, kalau dilihat masa jabatan Wali Kota Banda Aceh ini akan berakhir 7 Juli 2023 nih bang saya. Artinya tinggal 1 minggu lagi. Beliau dilantik 10 atau 12? 10 ya. Iya, artinya tinggal 1 minggu lebih lagi atau 2 minggu ke depan. Apakah artinya ini memang gagal total untuk melunasi hutang kota Banda Aceh nih bang Sakyat ya? Iya, saya enggak katakan gagal total. Tetapi yang harus kita, apa namanya, yang harus kita sampaikan bahwa seharusnya ketika Banda Aceh terlilit hutang yang sangat besar ini, fokus PJ Wali Kota itu bayar hutang. Kemudian mengurus pelayanan publik. Pelayanan publik ini, anggaran untuk pelayanan publik tentu enggak boleh diganggu mengurus pelayanan publik dengan baik. Terkait dengan agenda-agenda pembangunan yang bukan sekala prioritas batalkan dulu, tunda dulu, bayar hutang dulu. Kenapa harus begitu menurut saya? Karena apa? Di masa PJ ini harus selesai hutang itu semua. Biar ketika nanti siapapun yang terpilih sebagai Wali Kota Definitif pada saat pilkada nanti, Agenda-agenda pembangunan yang ada di Kota Banda Aceh itu bisa dilanjutkan. Tidak lagi kemudian selama bertahun-tahun Banda Aceh masih terus bergumul dengan hutang ini. Dengan persoalan hutang yang enggak selesai-selesai. Kita berharap dalam dua tahun selesai hutang. Kemudian agenda pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat Banda Aceh itu dilanjutkan. Kalau ini tidak diselesaikan, nanti yang terjadi ke depan masih ada terus hutangnya beberapa tahun ke depan. Nah agenda pembangunan itu juga serba tanggung. Bayar hutang sikit, bangun sikit, bayar hutang sikit, bangun sikit. Sehingga kita enggak melihat ada perubahan signifikan di Banda Aceh ini. Itu yang kita khawatirkan akan terjadi ke depan. Masa kita mau Banda Aceh ini jalan di tempat terus? Kota-kota lain, ibu kota provinsi lain yang ada di Sumatera ini melaju terus pembangunannya. Banda Aceh kok masih ngurus hutang-hutang terus? Itu yang kita tidak inginkan. Oke Bang Saya, tadi kan Anda sebutkan beberapa hal memang dianggap gagal pejual di kota untuk membangun kota Banda Aceh. Tetapi juga ramai-ramai DPRK untuk mengusulkan kembali. Siapa sebenarnya yang menandatangan ini Bang Saya? Apakah ketua DPRK-nya atau partai dari apa? Kalau surat kepada gubernur, itu kan kirim surat kepada gubernur. Nanti gubernur teruskan ke Mendagri. Itu pasti ketua DPRK. Hampir pasti ketua DPRK. Kalau ketua DPRK-nya berhalangan mungkin pimpinan, unsur pimpinan wakil ketua salah satu. Saya yakin ini ketua yang tanda tangan. Secara kelembagaan. Tapi kalau usulan-usulan tadi kan dari fraksi masing-masing. Ya, artinya lembaga DPRK Banda Aceh ini kembali mengusulkan bakrisidik. Beserta dua bakal calon yang diusulkan yang lain ya. Pak Amirudin sama Pak Zuwardi tadi. Jadi soal tanda tangan itu sudah pasti ketua DPRK. Oke, jadi Anda menginginkan nih masyarakat untuk memilih kembali nih ketua DPRK-nya atau seperti apa di pimpinan nanti? Kalau menurut saya begini ya. Siapapun orang-orang di DPRK yang terlibat mengusulkan kembali bakrisidik yang kita anggap sudah terbukti gagal mengurus hajat hidup rakyat. Semua anggota DPRK Banda Aceh tersebut dari partai-partai tersebut termasuk ketua DPRK-nya tidak layak untuk dipilih lagi. Ya, saya ingatkan kepada rakyat Banda Aceh. Catat, orang-orang yang tidak memikirkan kepentingan rakyat Banda Aceh, anggota DPRK sekarang yang melupakan dan tutup mata terhadap persoalan rakyat Banda Aceh, jangan pilih mereka lagi. Itu yang ingin saya sampaikan kepada rakyat Banda Aceh. Oke Bang Sakya, tapi tema kita anggota DPRK Banda Aceh ramai-ramai dupa krisidik, tapi adik PJ ini wali kota sangat berkuasa. Apa maksudnya? Apakah memang selama ini PJ wali kota Banda Aceh di handle sama adiknya? Nah ini juga adiknya nih, seperti apa sih? Ini ya, hot news-nya sebenarnya. The real hot news is this. This part ya. Kenapa kita bilang hot news? Persoalan isu keterlibatan adik PJ wali kota Banda Aceh ini yang bernama Zulfikri ini, itu sudah menjadi pembicaraan luas sebenarnya di lingkungan Pemku Banda Aceh. Para Kadis, para pejabat-pejabat di bawah Kadis, para ASN ya, semuanya membicarakan soal eksistensi Zulfikri dalam tata kelola pemerintahan Banda Aceh. Intervensi yang dilakukannya itu sangat-sangat berdampak luas. Bahkan, apa namanya, banyak yang menyampaikan kepada saya. Ada, ada, ada Kepala Dinas, ada, ya banyak pejabat-pejabat Pemku itu ada beberapa yang menyampaikan kepada saya. Ada pejabat-pejabat di bawah Kepala Dinas menyampaikan keterlibatan, apa, saudara Zulfikri, adik PJ wali kota ini dalam, apa namanya, cawe-cawe, ya, dalam urusan Pemku Banda Aceh. Ya, termasuk, ya, kehadiran yang bersangkutan di Banda Aceh, di Pemku Banda Aceh itu juga dipertanyakan oleh publik. Karena yang bersangkutan, sebelum saudara Bakri Sidik jadi PJ wali kota, itu merupakan PNS di kota Sulu Salam. Kemudian, ketika Bakri menjabat sebagai PJ wali kota, dia dipindahkan ke sini, sebagai PNS di lingkungan Pemku. Tidak lama kemudian, dia diangkat sebagai sekretaris Dinas DPMG, ya, Dinas Pembangunan Masyarakat Gampung, begitu, di Banda Aceh. Artinya, ini juga jadi tanda tanya, jadi sesuatu yang kemudian ini tidak etis dilakukan. Orang baru dipindahkan, tiba-tiba langsung jadi pejabat, dan ini ada unsur kolusinya, ada unsur nepotismenya, ya. Seorang PJ wali kota mengangkat adiknya menjadi pejabat, di bawah kepimpinannya sendiri. Nah, itu yang terjadi, itu pertama, ya. Yang kedua, walaupun dia secara struktural, secara, apa namanya, pejabatan, hanya sebagai sekretaris DPMG, tetapi peran dia itu, bahkan sama dengan wali kota, begitu. Pejabat-pejabat semuanya takut sama dia. Dia yang kemudian menilai, memberi penilaian-penilaian. Dia yang, apa namanya, juga ikut, katakanlah, meminta, memerintahkan pejabat-pejabat ini, misalnya, proyek ini harus begini, proyek ini harus begini, ya. Termasuk itu, mengatur-ngatur proyek. Apakah bisa secara aturan nih, Bang Saya? Tidak bisa, jelas, itu penyalahgunaan kekuasaan. Yang dilakukan oleh Mbak Krisidik dan adiknya. Ya, kewenangan Mbak Krisidik lah untuk mengatur ini semua, kenapa dia limpahkan kepada adiknya. Begitu, kenapa dia beri kesempatan buka ruang lebar-lebar kepada adiknya untuk ngatur-ngatur bandar Aceh ini. Apa kepentingan adik PJ Wali Kota ini, sehingga berbuat seperti, apakah mau jadi calon wali kota atau seperti apa? Jadi, kenapa saya berani speak up persoalan keterlibatan adik PJ Wali Kota yang bernama Julfikri ini? Saya pernah ketemu dua kali sama yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu, ya, mungkin perlu saya sampaikan kenapa saya ketemu. Waktu itu saya kritik Pemko Bandar Aceh karena tidak bayar TPP, Tunjangan Prestasi Pegawai lah, atau TC lah, ya. Selama enam bulan di tahun 2022. Kemudian saya dihubungi oleh yang bersangkutan, dia ajak ketemu. Ketemulah kita, singkat cerita kita ketemu. Dia sampaikan klarifikasi kenapa tidak bayar. Itu dikaitkan dengan Pak Amin yang tidak bayar, ya. Kemudian lebih banyak pembicaraan, dia ceritakanlah berbagai kelakuan dia, ya. Yang menurut saya itu adalah mengintervensi Pemko Bandar Aceh. Ya, saya tanya waktu itu, ya. Saya tanya waktu itu, Bang, kenapa Pak Bakris Sidik ini kok rajin sekali pencitraan? Berkunjung ke sana, berkunjung kemari, naik di media sosial, foto-fotonya, video-videonya, kemudian diposting di media sosial. Apakah Pak PJ ini berniat maju pilkada? Saya tanya. Dijawab sama adik PJ yang PNS ini, oh tidak. Justru saya yang ingin maju wakil wali kota, katanya. Apa yang maju serius, maju wali kota? Iya, betul. Dengan siapa? Dengan Kesejainal, katanya. Maju lewat mana? Mungkin independen. Ya, mungkin ke depan bisa berubah. Itu saya dengar dari mulutnya sendiri. Dia cerita ke saya. Ya, ini soal politik. Artinya, keberadaan PJ wali kota Bandar Aceh ini digunakan, dikapitalisasi oleh saudara Zulfikri ini, untuk memperlancar keinginan dia maju dalam pilkada. Padahal dia ASN aktif. Ya, tapi sudah bekerja dalam ranah politik praktis. Ini jelas sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, saya pikir, apa yang dilakukan ini sudah sangat vulgar sekali. Dan ini sudah sangat merusak tata kelola pemerintahan di lingkungan PMQ Bandar Aceh. Belum lagi soal misalnya main proyek. Ya, kenapa saya katakan tadi itu? Pilkada dia tunjukkan. Dia tunjukkan foto. Ada pertemuan. Ada ke si Jainal di situ, yang dia bilang sebagai calon wali kota, dan dia sebagai wakil. Ada pertemuan ramai-ramai. Dia tunjukkan sama saya. Dia juga bilang waktu itu, dia bilang dia punya uang banyak dari hasil pembayaran proyek tanggap darurat. Nilainya 20-an miliar lebih, hampir 30 miliar mau maju pilkada. Dia cerita ke saya sendiri. Jadi, kenapa saya berani speak up? Karena saya dengar langsung dari mulut Julfikri ini. Yang lain juga begitu soal proyek. Saya dengar, kadis-kadis dibilang, dihubungi sama Julfikri. Kadis-kadis ini cerita. Diminta proyek ini, ini, ini. Itu banyak terjadi. Jadi, keterlibatan Julfikri ini, saya berani katakan, ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Saya pikir itu. Oke, bahasanya tapi menarik ya, pemirsa PTM Anda ketemu sama adik PJ, wali kota, dan ini diminta Anda untuk bertemu sama beliau ya. Dia mengajak saya jumpa begitu. Dalam perihal itu. Kemudian, tapi Anda membebarkan juga nih, ke pemirsa PTM terkait perjumpaan dengan adik PJ, wali kota. Apa yang diminta sama PJ, wali kota kepada Anda sehingga? Ya, waktu itu yang bersangkutan meminta saya, Bang, kalau bisa tolong, kita dukung Pak PJ, wali kota. Kita beri dukungan ke beliau, agar beliau sukses memimpin bandar Aceh, walaupun dalam waktu singkat. Saya bilang waktu itu, oke, saya siap dukung, saya siap memberikan apresiasi. Kalau yang Pak PJ ini, saya minta untuk fokus saja selesaikan hutang-hutangnya. Nggak usah cerita, apa namanya, terlalu cet langit lah. Nggak usah cerita bangun flyover lah, bangun bundaran yang seperti di sana, yang cerita-cerita yang tidak mungkin dilakukan dalam masa jabatan singkat itu. Saya bilang, fokus bayar hutang. Sampai saya bilang begini, tolong selesaikan hutang-hutang itu. Nanti, kalau hutang itu sudah selesai, bikin kompresi PES, bikin pengumuman. Kepada rakyat bandar Aceh, kami, Pemku Bandar Aceh, meminta maaf. Karena selama ini, agenda pembangunan di Bandar Aceh, agak tersendat, agak terhenti. Karena selama ini kita fokus, membayar hutang-hutang Pemku. Insya Allah, tahun depan, agenda pembangunan yang tertunda ini, akan kita lanjutkan. Bikin kompresi PES, begitu saya bilang sama dia, tolong kasih tahu sama wali kota bandar Aceh. Kalau hutangnya berhasil dilunasi, saya bilang, saya siap apresiasi, saya siap memberikan dukungan penuh kepada Bapak, Bapak, Sidi Kidi, untuk dia melanjutkan pemerintahan ini. Tapi kan dalam perjalanannya, kita lihat, setelah berbulan-bulan, harapan itu tidak ada. Jadi, saya pikir tanggung jawab moral saya, untuk kemudian mengkritisi kembali, mengingatkan kembali. Karena saya tidak pernah terikat perjanjian apa-apa dengan adik PJ tersebut, tidak pernah punya komitmen apa-apa, tidak mendapatkan janji apa-apa, dan tidak pernah meminta apa-apa. Jadi, saya punya legitimasi moral yang tinggi, untuk tetap mengkritisi dia. Baik, baik banget saya. Tapi juga, kita penasaran juga ya, pemirsa PT ini, karena ramai anggota DPRK, mengusulkan PJ Wali Kota, untuk menjadi PJ Wali Kota kembali, tapi ada juga tentu, yang tidak mengusulkan ya, atau tidak setuju. Nah, salah satunya, misalnya, yang diajukan ini ya, sebagai pengganti, ada Pak Azawardi. Ya, itu kan, beliau pernah ditolak nih, di Aceh Utara. Kenapa ada anggota Dewan, yang mengusulkan, beliau sebagai PJ Wali Kota lagi nih, Bang saya. Bukan lagi ya, maksudnya ke depan. Wallahualam juga, tapi kalau saya lihat, penolakan, mozi tidak percaya itu, terjadi justru, setelah terjadinya pengusulan. Lebih dulu diusulkan, oleh DPRK, baru kemudian terjadi, mozi tidak percaya, di Aceh Utara-nya sendiri begitu. Dan memang, beliau tidak diusulkan lagi, di Aceh Utara. Apakah kinerjanya, di sana baik, atau tidak, saya tidak berani, berspekulasi, karena selama ini, kita tidak pernah melihat langsung, dan tidak melakukan, pemantauan secara langsung, di terhadap kinerja, Bapak Azwardi ini. Kalau kinerja Bapak-Bakri Sidik ini, kan bisa kita pantau terus nih, setiap hari, kita berada di Banda Aceh. Saya pikir, agak terlalu jauh, kalau saya menilai beliau, karena memang, kita tidak melakukan, observasi selama ini. Jadi, agak, apa namanya, spekulasi, agak spekulatif. Tetapi, kalau memang kinerja beliau, juga buruk di sana, saya pikir juga, tidak layak, untuk kita dukung, sebagai PJ Balikota Banda Aceh. Siapa yang tepat nih, bang saya, kalau seandainya, ada yang diusulkan juga, tidak layak, Pak PJ juga tidak layak, siapa nih? Saya pikir, bukan orangnya ya, bagi saya yang penting, bagaimana orang, yang memiliki komitmen, menyelesaikan berbagai persoalan, yang menyangkut, hajat hidup rakyat Banda Aceh. Menyelesaikan persoalan, hutang, yang sekarang, sedang melilit, PMQ Banda Aceh. Dan mengurus, tata kelola pemerintahan, yang baik. Tidak seperti, Pak Risidik, yang selama ini, dalam tata kelola pemerintahannya, itu, saya katakan, tata kelola pemerintahan, Pak Risidik, sangat buruk. Oke, Pak Sekda, bagaimana? Pak Kelayat? Pak Sekda, saya juga tidak tahu, karena dia bagian, dari Pak Risidik selama ini, ya, kita tidak melihat juga, ada, apa namanya, ada kinerjanya yang positif, begitu. Karena, mungkin karena bagian dari, pemerintahan Pak Risidik, ya, kenapa saya kritis, sama Pak Risidik ini, terkait dengan, tata kelola pemerintahan, saya dengar sendiri, ya, dari Saudara Zulfikri, dari pejabat-pejabat dinas, bagaimana kelakuan, Pak Risidik itu, apa, pendekatan like and dislike, terhadap para kepala dinas, ya. Oke, tapi kan kita lihat, adik PJ Wali Kota, pernah mengundang Bang Sakya, untuk bertemu, dan berkomunikasi, apakah PJ Wali Kota, tidak pernah mengundang Anda, Bang Sakya, untuk berkomunikasi, Anda komentator aktif, nih ya. Tidak pernah, saya tidak pernah diundang, waktu itu adiknya Pak PJ, mengatakan akan mempertemukan saya, baik, saya katakan, saya mau dengar langsung, apa yang akan dilakukan, oleh Bapak PJ Wali Kota tersebut, tapi sampai sekarang, tidak pernah bertemu, ya, dan menjelang akhir masa jabatan, saya tentu, punya kewajiban, untuk memberikan catatan kritis, terhadap, hampir satu tahun, kepemimpinan, Pak Risidik ini, ya, ya, termasuk, kenapa saya katakan bahwa, kita, ya, menilai bahwa Pak Risidik ini buruk, itu bukan hanya, apa namanya, kinerja Pak Risidik sendiri, tetapi, ketika Pak Risidik membuka kesempatan, membuka ruang, membuka peluang kepada adiknya, untuk terlibat, di dalam pemerintahan ini, ini sudah jelas bahwa, tata kelola pemerintahannya sangat buruk, dan tidak, tidak ada prinsip-prinsip, good governance, dan clean governance, ya, tidak ada prinsip-prinsip yang mengedepankan, tata kelola pemerintahan yang baik, bahkan, ya, saya ingin cerita satu, ini lagi, waktu saya ketemu sama Pak Julfikri ini, dia menyebutkan, kepala-kepala dinas, yang menurutnya itu, tidak loyal sama PJ, masih loyal sama Pak Amin, mau bayar hutang, padahal itu punya Pak Amin, yang bikin hutang, kok dia mau bayar, disebut itu, sampai, saya berani katakan, saya ingat betul, sampai disebut, itu kadis keuangan, gak betul, mau bayar hutang, kita larang, ada, dilarang bayar hutang dulu, padahal sudah dianggarkan, kan jauh itu peran, seorang Julfikri ini, ya, begitu juga proyek-proyek, dan sebagainya, baik Bang saya, tapi, ini untuk pertanyaan terakhir, nih Bang saya, ini pada hari Kamis ya, tanggal 8 Juni 2023, PJ Wali Kota, melantik pengurus Majelis Adat Aceh, periode 2023-2028, ada bacaleg dari Dapil 3 Syakwala, ini, oleh Karing, apakah PJ Wali Kota, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi ini yang dilantik adalah bacaleg, apakah itu tidak melanggar aturan nih Bang saya? Ya, kalau itu, saya nggak baca aturannya, ya, terkait dengan Majelis Adat Aceh, apakah ada larangan, tidak boleh dari unsur pengurus, atau bacaleg dari partai, atau tidak, ya, mudah-mudahan, harapan saya, tidak melanggar aturan, kalau melanggar aturan, ini semakin menjadi bukti, bahwa, pemerintahan Bakri Sidik ini, memang tidak becus, tidak mampu, ya, menjalankan prinsip-prinsip, tata kelola pemerintahan, dengan prinsip good governance, dan clean governance, ini adalah bukti lagi, tentunya, kalau kemudian itu, juga, ada pelanggaran di dalamnya, saya pikir, secara umum, memang, saudara Bakri Sidik ini, telah gagal menunjukkan, kinerja, yang baik, sebagai PJ Wali Kota, Banda Aceh, dan kita, rakyat Banda Aceh, masyarakat Banda Aceh, menolak Bakri Sidik, diperpanjang, sebagai PJ, untuk satu tahun ke depan, dan berharap, nanti, Mendagri, akan menunjuk seorang PJ Wali Kota, yang punya, komitmen, untuk menyelesaikan, berbagai persoalan, hajat hidup rakyat Banda Aceh, dan berbagai persoalan, di lingkungan Pemku Banda Aceh, terutama, penyelesaian hutang-hutang Pemku, agar ke depan, nanti, agenda pembangunan Banda Aceh, dapat dilanjutkan, secara tidak lagi, terlil, ter, apa namanya, terganggu dengan, pembayaran hutang-hutang. Oke, harapannya untuk DPRK Bang, saya silahkan. Harapan saya kepada DPRK, itu sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi? Harapan, karena saya sudah hopeless dengan DPRK ini. DPRK ini, kita suarakan terus, DPRK-nya diam-diam saja. Bakri bikin ini, bikin itu, tidak pernah kita dengar, DPRK ini mengawasi, menyampaikan, mengkritisi, ya, malah sering hadir, bersama di acara seremonial-seremonial saja. Jadi, rakyat Banda Aceh, tidak punya harapan apa-apa lagi, kepada DPRK periode ini. Mudah-mudahan, di periode yang akan datang, akan terpilih DPRK. DPRK yang punya komitmen, untuk memperjuangkan segala aspirasi rakyat Banda Aceh. Oke, harapannya untuk adik PJ, wali kota Banda Aceh. Untuk adik PJ, wali kota Banda Aceh, Pangjul, tolong segera hentikan, ya, permainan-permainan, yang telah melampaui kewenangan, yang telah, merampas hak-hak orang lain, dalam tata kelola pemerintahan Banda Aceh. Lebih baik, laksanakan tugas sebagai, Sekdis DPMG, tidak usah atur-atur pejabat, tidak usah atur-atur proyek, hak Anda untuk menerima gaji dan tunjangan, sebatas gaji dan tunjangan, yang diberikan kepada Sekdis DPMG. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan, PJ, wali kota ke depan akan berganti, maka selesailah, mungkin, permainan-permainan Anda. Baik, terima kasih, Bang Saya, semangat sekali, di momentum hari lebaran Idul Adha ini. Baik, pemirsa PTM, tonton terus ya, podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis, pukul 10 pagi, dan jangan lupa, tekan lonceng, untuk mendapatkan informasi terbaru. Kami dari kru PTM, mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, 10 Juli Hija, 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like dan subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!